Cepat dan jual, kami tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Itu benar, cepat dan jual, cepat dan jual. Saudara Xiao Ying, cepatlah, aku sangat cemas. Kerumunan berteriak dengan gila-gilaan, mereka yang tidak tahu akan mengira mereka akan berkelahi. Xiao Ying tertawa gembira, semuanya, jangan cemas, Master Alchemist telah menyiapkan banyak, seribu set bubuk dewa misterius dan seribu pil, kami akan mulai menjualnya sekarang. Dengan itu, Xiao Ying memandang ketiga murid itu dan mengangguk. Saya ingin sepuluh set bubuk dewa misterius. Saya ingin enam set pil roh surga suanyang. Saya ingin lima belas set pil roh surga suanyang. Saya ingin lima set pil teratai api kehancuran spiritual. Saya ingin. Para penggarap itu seperti iblis yang memasuki desa, membeli dengan gila-gilaan, jika bukan karena Xiao Ying menjaga ketertiban, mereka akan bertarung sampai kepala mereka berdarah. Dalam waktu kurang dari satu jam, semua bubuk obat dan pil obat telah diambil. Bubuk obat dan pil yang ditambahkan menghasilkan total 56 ribu batu roh dewa kelas atas, meskipun pendapatannya tidak banyak, kecepatan penjualannya sangat buruk. Setelah bubuk dan pil obat terjual abis, para petani mulai menjual jamu mereka. Berita itu menyebar dari Divine Power City, dan tidak lama kemudian menyebar ke seluruh Star Spirit Boundary. Batas bintang roh beberapa kali lebih besar dari batas roh bumi, dengan banyak penggarap, bahkan bubuk dan pil obat kelas terendah pun sangat populer. Kuil yang tak tertandingi. Xiao Ying bergegas kembali dari kota kekuatan ilahi. Chen, semua bubuk dan pil obat telah terjual abis, bawahan ini telah mengikuti instruksi Chen, saya yakin ini akan menarik lebih banyak pembudidaya, dan beritanya akan menyebar ke seluruh Star Spirit Boundary. Xiao Ying melaporkan dengan hormat. Semua, semuanya terjual abis, leluhur langit dan ketiga tetua tercengang, wajah mereka dipenuhi keterkejutan. Feng Wuchen menganggup dan tersenyum, bagus sekali. Xiao Ying, di mana bubuk dan pil obat yang aku saring? Apakah Anda menjualnya? Su Feng bertanya dengan cemas sambil menatap Xiao Ying. Mendengar kata-kata itu, Xiao Ying menjawab, Tuan Su Feng, saya belum menjual pelet dan pil obat yang telah Anda palsukan. Saya bermaksud menarik lebih banyak petani untuk membelinya terlebih dahulu sebelum menjualnya. Dengan cara ini, saya akan bisa menjualnya lebih cepat. Bagus sekali, Xiao Ying. Kamu sangat pintar, seperti yang diharapkan dari murid tertua. Feng Wuchen memuji. Terima kasih atas pujianmu, Chen. Xiao Ying berkata dengan hormat. Ada satu hal lagi yang perlu kamu lakukan. Feng Wuchen berkata, bawalah beberapa murid ke kota terdekat dan pasukan besar untuk membeli semua bahan obat. Cobalah untuk bekerja sama dengan mereka sebanyak mungkin sehingga mereka dapat memberi kita persediaan bahan obat yang tidak ada habisnya. Iya, Chen Chen. Saya akan segera melakukannya. Xiao Ying berkata dengan hormat, lalu dia meninggalkan Ola. Chen, untuk menjual pil dalam jumlah besar, dan Ling Yun telah mengirim orang ke kota kekuatan ilahi untuk menyelidikinya, perusahaan perdagangan Roh Bintang pasti akan curiga. Pada saat itu, aku khawatir mereka tidak akan menjualnya. Ramuan obat kepada kita lagi, dan bahkan akan menimbulkan masalah. Si Qing mengerutkan kening. Meskipun kuil tak tertandingi kuat, itu jauh lebih rendah daripada perusahaan perdagangan Star Spirit. Di batas Roh Bintang, kekuatan kuil tak tertandingi hanya bisa dikatakan rata-rata. Bahan obat terbaik di perusahaan perdagangan hanya dapat digunakan untuk memurnikan pil tingkat kaisar ilahi, dan kita memiliki cukup uang untuk membeli semuanya. Ketika berita ini menyebar, siapa yang akan menjual bahan obat tersebut ke perusahaan perdagangan? Feng Wu Chen mencibir. Feng Wu Chen ingin menghentikan perdagangan bahan obat di perusahaan perdagangan Star Spirit. Perusahaan perdagangan Jiwa Bintang hanya memiliki satu alkemis peringkat Dewa Raja dan satu alkemis peringkat Raja Dewa. Selain obat mujarab peringkat Dewa Raja, tidak ada seorang pun yang mau membeli obat mujarab lain dari perusahaan perdagangan itu. Begitu aku menerobos untuk menjadi alkemis peringkat Dewa Raja, mereka bahkan tidak akan bisa menjual ramuan peringkat Dewa Raja. Bahkan jika mereka menurunkan harganya, itu tidak mungkin. Chen punya cara, ini memang lebih memuaskan daripada membunuh mereka secara langsung. Su Feng tersenyum bahagia. Melihat Panglima Besar, Feng Wu Chen berkata, Yang King Yu, kirim orang ke perusahaan perdagangan dengan menyamar. Yang terbaik adalah mengirim lebih banyak orang secara berkelompok untuk membeli bahan pemurnian dan bahan prasasti dalam jumlah besar. Jangan menarik perhatian dari perusahaan perdagangan. Beli sebanyak yang dimiliki perusahaan perdagangan. Sapu bersih kota-kota di sekitarnya dan sebarkan berita bahwa pavilion eliksir yang tak tertandingi membeli dengan harga tinggi. Iya, Chen, Yang King Yu dengan hormat menerima perintah itu. Chen, kamu juga bisa menyempurnakan senjata dan menuliskan Rune. Penatua Agung Tang Ao Feng bertanya dengan kaget, mata lamanya hampir keluar dari rongganya. Para petinggi kuil tak tertandingi juga sama. Bahkan orang-orang di gereja Steri Moon memandang Feng Wu Chen dengan kaget. Memurnikan pil, menyempurnakan senjata, dan menulis Rune, bukankah ini alkemis tingkat tiga? Bisa dibilang begitu. Feng Wu Chen mengangguk sedikit dan mencibir, manfaatkan fakta bahwa mereka tidak menyadarinya dan buat mereka lengah. Pada saat mereka bereaksi, semuanya akan terlambat. Chen, langkah bagus, brilian. Uji leluhur surgawi, menekan keterkejutan di hatinya. Berita tentang penjualan pil kota kekuatan ilahi menyebar dari 1 menjadi 10, 10 menjadi 100, dan 100 menjadi 1000. Segera, itu menyebar ke kekuatan sekitarnya. Mengetahui bahwa efek pil tersebut sangat kuat, para pembudidaya dari berbagai kekuatan berbondong-bondong ke kota kekuatan ilahi. Ketika berita itu semakin menyebar, semakin banyak penggarap dari kekuatan besar dan kecil bergegas ke kota kekuatan ilahi. Pada saat ini, berita telah sampai ke kamar dagang Star Spirit. Presiden, itu pasti Feng Wu Chen. Selain dia, tidak ada alkemis lain di kamar roh bintang yang dapat memurnikan bubuk dewa misterius dan pil roh surgawi suanyang. Paviliun pil tak tertandingi yang menjual pil diawasi oleh Xiao Ying secara pribadi. Artinya, Feng Wu Chen kemungkinan besar berada di kuil tak tertandingi. Jika tidak, kuil tak tertandingi tidak akan membeli semua ramuan obat dari kamar dagang tanpa alasan. Apa hubungan yang dimiliki bocah ini dengan kuil tak tertandingi? Seorang penatua menebak. Presiden, Feng Wu Chen pasti ingin membalas dendam pada kamar dagang Star Spirit kita. Menjual dengan harga serendah itu, dia jelas ingin memonopoli pil obat, kata Ling Yun cemas. Huh, Feng Wu Chen, kamu ingin bertarung dengan presiden ini, kamu masih terlalu berpengalaman. Bagaimana posisi presiden di Star Spirit Chamber ini bisa menjadi sesuatu yang bisa Anda goyang? Cukup melebih-lebihkan kemampuan Anda. Presiden Sing Hun berkata dengan muram, mata lamanya sedikit menyipit, cahaya dingin berkedip-kedip. Turunkan perintahnya, tidak ada satu batang pun ramuan obat yang diberikan ke kuil tak tertandingi. Segera kirim orang ke berbagai kota besar untuk membeli ramuan obat. Tanpa ramuan obat, presiden ini ingin melihat bagaimana dia bisa memurnikan pil. Presiden Sing Hun berkata dengan dingin. Presiden, cepat kirim orang ke kuil tak tertandingi untuk menangkap Feng Wu Chen. Dia pasti ada di sana, kita tidak boleh melewatkan kesempatan ini. Ling Yun berkata dengan cemas, seolah-olah Feng Wu Chen akan menghilang begitu saja jika mereka terlambat selangkah. Ling Yun, presiden ini tahu bahwa kamu ingin membalas dendam, tapi jangan lupakan peraturan kamar dagang. Presiden Sing Hun berkata dengan sungguh-sungguh. Ling Yun terdiam, tangannya mengepal erat. Dia sangat tidak mau menyerah. Beberapa menit kemudian, seorang penjaga bergegas masuk ke aolah utama. Presiden, kami baru saja menerima kabar bahwa tanaman obat di kota dan kekuatan besar di sekitar kamar dagang semuanya telah dibeli oleh orang misterius. Penjaga itu melaporkan dengan hormat. Apa, semuanya sudah dibeli? Presiden Sing Hun tiba-tiba berdiri, wajah lamanya kaku. Ya, dan harganya jauh lebih tinggi dari kami. Kekuatan utama dan keluarga yang bekerja sama dengan kamar dagang kami semuanya telah menjual tanaman obat mereka, kata penjaga itu dengan hormat. Presiden, itu pasti Feng Wu Chen, itu pasti dia. Ling Yun berkata dengan galak, dia tidak sabar untuk mencabik-cabik Feng Wu Chen. 1742. Aku akan mengingatnya dalam satu detik. Luar biasa, tidak ada jendela pop-up untuk membaca gratis. Bocah sombong, beraninya dia menjadi musuh kamar dagang kita. Dia mendekati kematian. Presiden, kita tidak bisa membiarkan bocah ini pergi. Dia sama sekali tidak menganggap serius kamar dagang kita. Beraninya dia, apakah dia benar-benar berpikir dia bisa melakukan apapun yang dia inginkan dengan perlindungan kuil tak tertandingi. Ketiga tetua itu sangat marah. Aura pembunuh dan kemarahan mereka menyebar ke seluruh kamar dagang, membuat takut banyak petani. Bang. Presiden Sing Hun sangat marah hingga dia mengubah kursi itu menjadi debu. Dia berkata dengan marah, tidak masuk akal. Dasar anak nakal yang terlalu percaya diri, kamu sebenarnya berani bermain kotor. Ling Yun sangat gembira melihat kemarahan Presiden Sing Hun dan ketiga tetua. Presiden, aku sudah memberitahumu bahwa Feng Wu Chen terlalu sombong. Jika kita tidak memberinya pelajaran, dia tidak akan menganggap serius kamar dagang kita sama sekali. Jika dia berani melawan kita sekarang, dia akan melakukannya. Berani menunggangi kepala Presiden di masa depan. Huh, beraninya dia, Presiden Sing Hun meraung. Wajahnya ganas seperti harimau pemakan manusia. Seorang tetua berkata dengan suara rendah, Presiden, Feng Wu Chen terlalu berani. Dia tidak berani melakukan apapun. Jangan lupa bahwa dia adalah alkemis tingkat raja yang saleh. Wajah Presiden Sing Hun menjadi semakin garang. Presiden, saya tahu peraturan kamar dagang, tapi kita bisa melakukannya secara diam-diam. Ling Yun berkata dengan sinis. Presiden Sing Hun ragu-ragu sejenak dan berkata, saya ingin dia hidup. Iya, jangan khawatir, Presiden, Ling Yun berkata dengan hormat. Dia sangat gembira. Feng Wu Chen, jangan berpikir kamu akan baik-baik saja dengan perlindungan kuil tak tertandingi. Dia hanyalah dewa langit bintang tiga. Kamar dagang tidak mempedulikannya. Feng Wu Chen, kamu terlalu naif jika ingin memutus pasokan jamu dari kamar dagang. Kamu belum mengetahui sumber jamu. Hanya saya yang tahu dari mana jamu dari kota dan kekuatan sekitarnya berasal. Mari kita lihat bagaimana Anda akan memurnikan pil setelah Anda kehabisan jamu. Presiden Sing Hun mencibir. Presiden, banyak orang telah memilih untuk menjual bahan obat mereka ke pavilion dan yang tak tertandingi, dan beritanya sudah menyebar. Seperti kata pepatah, sekecil apapun seekor semut, ia tetaplah daging. Ling Yun mengerutkan kening. Berikan perintah itu, semua negara besar yang menjual jamu harus membatalkan kerja sama mereka. Mereka bahkan bisa melupakan untuk mendapatkan satu tangkai ramuan obat saja. Dia diam-diam mengirim orang untuk membeli bahan obat dengan harga lebih rendah daripada pavilion eliksir yang tak tertandingi. Utuskan sepenuhnya rute pelarian Feng Wu Chen. Perintah Presiden Sing Hun. Aku akan segera melakukannya. Ling Yun berkata dengan hormat. Kuil yang tak tertandingi. Setelah komandan Yang King Yu melaporkan beberapa hal ke surga leluhur, ekspresi surga leluhur berubah drastis. Dia segera pergi melapor ke Feng Wu Chen. Apakah semua negara besar tidak menjual? Apa yang sedang terjadi? Feng Wu Chen bertanya dengan cemberut. Jamu dari berbagai kekuatan besar bukanlah saluran biasa. Jika mereka tidak bisa mendapatkan jamu, itu harus berhubungan dengan kamar dagang. Selain itu, banyak orang yang membeli jamu dengan harga tinggi, bahkan lebih tinggi. Daripada milik kami. Yang King Yu kembali untuk melaporkan bahwa tidak ada yang menjual ramuan obat ke pavilion dan yang tak tertandingi. Kata leluhur surgawi dengan hormat. Chen, sepertinya Ling Yun sudah menebak bahwa kita berada di kuil yang tak tertandingi. Su Feng mengerutkan kening. Chen, kamar dagang Star Spirit adalah eksistensi yang dapat memanggil angin dan hujan di dunia Star Spirit. Kekuatan utama dan keluarga tidak dapat memperoleh ramuan obat. Ini pasti terkait dengan sumber ramuan obat. Selanjutnya, kamar dagang memiliki hubungan yang baik dengan mereka. Liu Wu Hen berkata dengan hormat. Feng Wu Chen memandang ke surga leluhur dan bertanya, apakah Anda tahu sumber ramuan obat kamar dagang? Leluhur surga menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak tahu. Negara-negara besar dan keluarga harus tahu. Kata Mu Hong Lian. Chen, meskipun kita menemukan sumber jamu, aku khawatir mereka tidak akan mau menjualnya kepada kita. Mereka pasti tidak ingin menyinggung kamar dagang. Dugu Yun berkata dengan hormat. Bagaimana kalau itu perampokan? Mu Hong Lian bertanya. Chen, konsekuensi perampokan sangat serius. Kamar dagang bintang roh pasti akan menggunakan ini sebagai alasan untuk melapor ke markas. Ini merupakan penghinaan terhadap kamar dagang alam dewa. Terlebih lagi, bahkan jika mereka bisa merampok sekali, tidak akan ada yang kedua kalinya. Mereka akan mengirim ahli. Jika mereka mengetahui bahwa itu adalah kita, kuil tak tertandingi tidak akan bisa menolaknya. Leluhur surga berkata dengan hormat. Chen, penjaga agung benar. Dunia roh bintang berbeda dari dunia roh bumi. Perampokan sangat serius. Jika masalah ini sampai ke markas, konsekuensinya tidak terbayangkan. Kata penatua agung Tang Ao Feng dengan sungguh-sungguh. Perampokan memang tidak mungkin dilakukan. Itu akan membuat markas besar khawatir. Feng Wu Chen menganggup dan berkata, sumber jamu dan kamar dagang memiliki hubungan yang saling menguntungkan. Jamu tersebut seharusnya dapat bertahan selama tiga hari lagi. Cepat periksa sumber jamu tersebut. Saya ingin untuk berbicara dengan mereka. Bawahan ini akan segera menyelidikinya. Dugu Yun berkata dengan hormat dan segera menghilang. Chen, apakah kamu masih menjual pil obat tingkat Raja Dewa besok? Su Feng bertanya. Ya, tentu saja, pil obat tidak bisa dihentikan. Feng Wu Chen berkata tanpa ragu-ragu. Kamar dagang alam dewa. Ling Yun memasuki aula utama dan berkata dengan hormat, melapor kepada Presiden, masalah ini telah diselesaikan. Kami telah memutus kekuatan yang menjual jamu. Sekarang, tidak banyak orang yang menjual jamu ke rumah ramuan tak tertandingi. Presiden Sing Hun menganggup dengan puas dan berkata sambil tersenyum dingin, bagus sekali. Selama ramuan obat dipotong, saya ingin melihat bagaimana Feng Wu Chen dapat memurnikan pil. Tanpa pil obat untuk dijual, orang-orang dari bintang spiritual masih akan datang ke kamar dagang untuk membelinya. Presiden, saya juga telah mengirim orang untuk memantau Feng Wu Chen. Jika ada kesempatan, kami akan menangkapnya hidup-hidup. Ling Yun berkata lagi. Apakah kamu sudah mengetahui latar belakang Feng Wu Chen? Presiden Sing Hun bertanya. Ling Yun menggelengkan kepalanya dan berkata, kami tidak dapat mengetahui latar belakangnya. Tak seorang pun di dunia roh bumi yang tahu. Kami hanya tahu bahwa dia adalah Tuan Feng. Kamu tidak bisa mengetahuinya. Presiden Sing Hun sedikit mengernyit. Pandangan rumit melintas di mata lamanya. Dia berkata dengan ragu, mengapa kamu tidak dapat mengetahuinya. Feng Wu Chen tidak muncul tanpa alasan. Presiden, kami tidak bisa mengetahuinya. Tidak ada seorang pun di dunia roh bumi yang bermarga Feng. Dia mungkin berasal dari dunia dewa lain. Ling Yun berkata dengan hormat. Seorang tetua mengerutkan kening dan berkata, Feng Wu Chen masih muda, tapi dia sudah menjadi alkemis tingkat raja dewa. Tidak mungkin dia melakukannya sendirian. Dia pasti memiliki alkemis yang kuat di belakangnya. Alkemis yang kuat, wajah Ling Yun menjadi gelap. Ia berkata, sekarang setelah kamu menyebutkannya, aku ingat. Dikatakan bahwa kultifasi Feng Wu Chen hanya berada di alam roh dewa. Namun, ketika aku membawa orang ke sana pada hari itu, dia melepaskan kekuatan dewa bintang tiga. Ini memang mencurigakan. Presiden Sing Hun berkata dengan serius, ini juga alasan mengapa saya tidak berani membunuhnya. Dia berani melawan kamar dagang kita. Dia tidak hanya sombong. Pasti ada seseorang di belakangnya. Namun, jika kita menangkapnya Feng Wu Chen hidup-hidup, kita mungkin bisa memancing orang di belakangnya. Jadi bagaimana jika dia memiliki seseorang di belakangnya? Saya tidak percaya orang di belakangnya bisa lebih kuat dari markas. Ling Yun berkata dengan dingin. Setelah jeda, Ling Yun berkata, Feng Wu Chen ada di kuil tak tertandingi. Saya tidak percaya dia tidak akan keluar. Saya tidak peduli siapa yang ada di belakangnya. Jika saya melihatnya, saya akan menangkapnya. Presiden Sing Hun mengerutkan kening dan berkata dengan cemas, saya khawatir orang di belakangnya tidak bisa dianggap enteng. 1743 Ola Ilahi Yang Tak Tertandingi Melapor kepada Tuan Muda Chen, saya telah mengetahui bahwa ramuan yang digunakan oleh kamar dagang semuanya berasal dari Gunung Roh Binatang. Bahan untuk alat pemurnian dan pola prasasti juga berasal dari Gunung Roh Binatang. Ada banyak praktisi yang memasuki Gunung Roh Binatang untuk mencari tumbuhan dan bahan. Tumbuhan yang digunakan oleh kamar dagang semuanya diangkut dari Gunung Roh Binatang. Dugu Yun berkata dengan hormat, Gunung Roh Binatang, bagaimana mungkin, ini adalah batas jiwa bintang, dan Gunung Roh Binatang berada di dunia Dewa Utama. Bagaimana mereka bisa mengangkut tanaman obat kembali dari jarak yang begitu jauh? Tang Ao Feng terkejut dan tidak percaya. Komandan, apakah Anda yakin tidak salah? Penatua kedua bertanya dengan tidak percaya. Dugu Yun berkata dengan penuh hormat, Tetua, aku sudah menanyakan beberapa pasukan. Jamu mereka berasal dari Gunung Roh Binatang. Markas Master Gatwalt membeli ramuan itu dengan harga murah, jadi mereka memilih untuk menjualnya ke kamar batas jiwa bintang. Perdagangan, sumber terbesarnya adalah Istana Ilahi Bayangan Gelap. Istana Ilahi Bayangan Gelap, wajah Tang Ao Feng sedikit berubah saat dia berseru, salah satu kekuatan utama di dunia Dewa Utama. Iya, itulah sumber pendapatan terbesar Istana Dewa Bayangan Hitam, kata Dugu Yun dengan hormat. Feng Wuchen bertanya dengan rasa ingin tahu, bagaimana dengan kekuatan lain di batas jiwa bintang. Apakah mereka juga dari Istana Dewa Bayangan Gelap? Karena terdapat terlalu banyak tumbuhan, dan Gunung Roh Binatang memiliki persediaan yang tidak ada habisnya, mereka menjualnya ke kekuatan lain. Istana Ilahi Bayangan Gelap tidak menjualnya kepada mereka karena kamar dagang batas jiwa bintang, kata Dugu Yun dengan hormat. Istana Bayangan Gelap Ilahi sangat jauh. Bagaimana kita akan bernegosiasi dengan mereka? Su Feng tercengang. Kekuatan sekuat itu mungkin tidak membantu kita. Chen, kita harus memikirkan cara lain. Mu King Yun menggelengkan kepalanya sedikit. Leluhur surgawi berkata dengan sungguh-sungguh, kamar dagang batas jiwa bintang memiliki banyak ahli. Tidak mungkin untuk menyelinap masuk. Menyusup. Feng Wu Chen, yang selama ini diam, tiba-tiba tersenyum dan berkata, itu ide yang bagus. Saya menyukainya. Begitu dia mengatakan itu, semua orang di aula ketakutan. Mereka semua memandang Feng Wu Chen dengan kaget. Chen, apakah kamu bercanda? Star Soul World adalah wilayah kamar dagang. Jangan bicara tentang meminum obat herbal, kita bahkan tidak bisa menyelinap masuk. Liu Wuhan bertanya dengan bingung. Chen, ini terlalu berbahaya. Katamu Honglian cemas. Tang Ao Feng juga buru-buru berkata, Chen, kamu tidak boleh melakukannya. Dengan kekuatan kami, kami tidak mampu melawan perusahaan perdagangan Star Spirit. Jangan khawatir, aku punya caraku sendiri. Tunggu saja pertunjukan bagusnya. Feng Wu Chen menyeringai, wajahnya penuh percaya diri. Semua orang bingung saat melihat ekspresi percaya diri Feng Wu Chen. Mereka saling memandang dengan cemas. Tiansa, apakah kamu masih ingat apa yang kamu bawa untuk kulakukan ketika aku pertama kali datang ke dunia dewa? Feng Wu Chen bertanya sambil tersenyum. Chen ingin aku mencuri jamu dari kamar dagang. Surga Iblis bertanya. Dengan sinar ganas di matanya, Feng Wu Chen mengirimkan suaranya, saya ingin kamar dagang kosong. Asosiasi Perdagangan Star Soul Presiden, Presiden, kami tidak tahu bahwa kuil tak tertandingi telah menyinggung Anda. Tolong beri kami kesempatan lagi. Presiden, istana dewa tanpa batas saya bergantung pada penjualan jamu. Saya mohon Presiden memaafkan kami kali ini. Presiden, kami tahu kami salah. Tidak akan ada waktu berikutnya. Kami tidak akan pernah lagi menjual jamu ke pavilion ramuan tak tertandingi. Mohon maafkan kami. Di aula utama, lebih dari selusin orang bersujud dan mengemis. Presiden Sing Hun menyeringai dan berkata dengan acuh tak acuh, saya mengizinkan Anda menjual jamu dengan harga murah karena kebaikan, tetapi Anda menggigit saya. Presiden, kami. Kami tidak tahu bahwa kuil tak tertandingi telah menyinggung kamar dagang. Kalau tidak, kami tidak akan berani menjual jamu kepada mereka. Kata pembangkit tenaga listrik Dewa Raja dengan ngeri. Presiden, kami akan melawan kuil tak tertandingi sekarang. Mohon maafkan kami kali ini. Pembangkit tenaga listrik Dewa Raja lainnya memohon. Itu saran yang bagus. Kata Tetua Agung perlahan. Mendengar perkataan Grand Elder, para pemimpin pasukan menghela nafas lega. Presiden, ramuan dan bahan-bahannya telah tiba. Saat itu, Ling Yun memasuki aula utama dan melaporkan dengan hormat. Sangat bagus. Presiden Sing Hun mencibir. Tidakkah mereka suka membeli obat mujarab dari pavilion ramuan tak tertandingi? Bukankah Anda juga suka menjual jamu Anda ke pavilion eliksir yang tak tertandingi? Saya bisa memaafkan Anda, tapi saya akan melipat gandakan harga dan semua barang di kamar dagang. Saya akan memberi tahu mereka konsekuensinya. Apa? Dua kali lipat harganya. Para pembangkit tenaga listrik melebarkan mata mereka. Ini adalah kesempatan terakhirmu. Tidak ada ruang untuk berdiskusi. Kamu tidak punya hak untuk bernegosiasi. Kamar dagang akan menjual jamu meskipun kamu tidak menyediakannya. Presiden Sing Hun mencibir. Pasukan di kota-kota sekitar dan toko jamu tidak memiliki jamu. Saya akan melihat kemana mereka bisa pergi untuk membelinya. Ling Yun, apakah kamu tahu apa yang harus dilakukan? Presiden Sing Hun mencibir, menantikan adegan itu. Presiden, jangan khawatir. Saya tahu apa yang harus saya lakukan. Ramuan Feng Wuchen bisa bertahan paling lama tiga hari. Ling Yun mencibir mengejek. Keesokan harinya, kamar dagang Sing Hun masih sepi. Hanya ada sedikit pelanggan yang pergi ke pavilion ramuan tak tertandingi untuk membeli ramuan mereka. Namun, harga seluruh barang di kadin naik dua kali lipat. Apakah kamar dagang bodoh? Tidakkah mereka tahu kalau Unparalelet Elixir Pavilion menjual obat mujarab mereka dengan harga murah? Harganya dua kali lipat. Bubuk kondensasi esensi dijual seharga 30 batu spiritual ilahi tingkat tertinggi. Apakah otak mereka telah ditendam oleh seekor keledai? Harga semuanya menjadi dua kali lipat. Apakah kamu sudah gila memikirkan batu spiritual ilahi? Para penggarap yang melewati kamar dagang mendemus ketika melihat harga barang naik. Kuil yang tak tertandingi. Chen, aku punya kabar baik. Yang King Yu melaporkan dengan hormat. Harga semua barang di kamar dagang naik dua kali lipat. Oh, dua kali lebih banyak. Feng Wu Chen tercengang. Dia mencibir. Sepertinya mereka yakin kita tidak punya jamu untuk dijual. Karena itu masalahnya, kita akan mengalahkan mereka di permainan mereka sendiri dan memainkan pertunjukan yang bagus bersama mereka untuk membuat mereka bahagia. Chen, apa rencanamu? Leluhur surga bertanya dengan cemas. Feng Wu Chen tersenyum misterius. Tunggu dan lihat saja. Tiga hari berlalu dalam sekejap mata. Bubuk dan ramuan obat-obatan eliksir pavilion yang tak tertandingi semuanya terjual. Pada hari keempat, pavilion ramuan tak tertandingi tiba-tiba mengumumkan bahwa tidak ada ramuan yang dijual hari ini. Hal ini sangat mengecewakan semua orang. Banyak orang yang merupakan kultifator dari berbagai faksi besar. Mereka datang dari jauh untuk berbaris tetapi tidak dapat membeli obat mujarab. Tak berdaya, banyak petani hanya bisa pergi ke kamar dagang Sing Hun untuk membeli. Tapi harga barang-barang Kadin semuanya dua kali lipat. Tuan Ketua, bukankah bubuk kondensasi esensi ini adalah 15 batu spiritual ilahi tingkat tertinggi? Kenapa 30? Ramuan tingkat dewa dijual seharga 100 batu spiritual ilahi tingkat tertinggi. Bukankah ini terlalu berlebihan? Di Aula Kadin, semua orang merasa tidak puas karena harganya terlalu mahal. Bukankah kamu mengatakan bahwa pavilion elixir yang tak tertandingi menjual ramuan dengan harga sangat murah? Pergi ke sana dan beli. Bagi yang tidak membeli, silakan pergi. Jangan menimbulkan masalah di kamar dagang. Ling Yun berkata dengan dingin. 1744 Chen, kabar baik. Dugu Yun memasuki Aula Utama untuk melapor. Atas. Titik. Biar kutebak, pavilion dan yang tak tertandingi tidak menjual pil apapun, dan para penggarap dari berbagai kekuatan besar semuanya pergi ke kamar dagang. Kemudian, mereka menemukan bahwa harga semua barang di kamar dagang telah meningkat sebesar dua kali. Semua orang membuat keributan, dan sekarang jadi kacau. Su Feng tertawa gembira. Itu benar. Dugu Yun tersenyum. Chen, bisakah kamu memberitahu kami rencanamu sekarang? Liu Wuhan bertanya dengan cemas. Feng Wu Chen merentangkan tangannya dan tersenyum, tidak ada rencana. Itu hanya mencuri. Lalu bagaimana cara kita mencuri? Pasti ada rencana yang sempurna, bukan? Su Feng bertanya dengan cemas. Semua orang memandang Feng Wu Chen seolah kaisar tidak khawatir. Tidak ada rencana, kita akan pergi ke kamar dagang untuk menonton pertunjukan. Xiao Ying, empat jam kemudian, jual ramuan Su Feng dan kirim seseorang ke kamar dagang. Feng Wu Chen tersenyum tipis. Ya, Chen, wajah Xiao Ying dipenuhi dengan kegembiraan. Pergi ke kamar dagang. Su Feng kaget dan berkeringat dingin. Dia buru-buru berkata, Chen, bukankah kita pergi ke kamar dagang seperti domba di sarang harimau? Dengan banyaknya orang di sini, kamar dagang tidak akan berani mengambil tindakan kecuali mereka menimbulkan masalah di kamar dagang. Liu Wu Hen tersenyum. Kamar dagang Star Spirit berada dalam kekacauan. Semua orang mengutuk para pencatut. Pavilion Peerless Elixir tidak memiliki obat mujarab untuk dijual, dan harga barang-barang kamar dagang naik dua kali lipat. Mereka tidak punya pilihan selain melampiaskan ketidakpuasan mereka. Tapi tidak ada yang berani melangkah terlalu jauh. Mereka masih harus membeli apa yang mereka inginkan. Presiden, ada berita. Pavilion Peerless Elixir tidak lagi memiliki obat mujarab untuk dijual. Faksi di sekitarnya tidak lagi memiliki jamu dan ramuan. Mereka hanya bisa datang ke kamar dagang untuk membeli. Ling Yun melaporkan dengan penuh semangat. Presiden Sing Hun mencibir, Feng Wu Chen, Anda tidak memenuhi syarat untuk bertarung dengan saya. Melapor ke Presiden, Feng Wu Chen dan orang-orang dari kuil Peerless ada di sini. Mereka berada di aula utama kamar dagang. Seorang penjaga memasuki aula utama untuk melapor. Oh, akhirnya tidak bisa duduk diam. Anda menemukan kami begitu cepat. Presiden Sing Hun tertawa gembira, wajah lamanya berseri-seri gembira. Kesempatan kita ada di sini. Berikan pesanan dan suruh mereka bersiap-siap. Ling Yun menyipitkan matanya dan berkata dengan dingin. Presiden ini ingin melihat apakah Feng Wu Chen memiliki tiga kepala dan enam tangan. Mungkin kita akan mencari tahu siapa yang ada di belakangnya hari ini. Presiden Sing Hun mencibir dan meninggalkan aula terlebih dahulu. Tak lama setelah itu, Presiden Sing Hun, ketiga tetua, dan Ling Yun tiba di aula kamar dagang. Chen, orang tua itu adalah Presiden Sing Hun, Lu Siking. Dia adalah Dewa Ilahi Bintang Sembilan. Orang tua di sebelah kiri adalah Penatua Agung Fang Jue, seorang alkemis Raja Ilahi. Di sebelah kanan adalah Penatua Kedua Jiu Yuan, Dugu Yun berkata dengan hormat dengan suara rendah. Feng Wu Chen menganggup dan menatap Elefe Siking dan yang lainnya. Kultivasi yang sangat kuat, hati Su Feng bergetar. Presiden Lu, kamar dagang Anda sangat ramai. Feng Wu Chen adalah orang pertama yang berbicara sambil tersenyum, terlihat sangat sopan. Presiden, dia Feng Wu Chen, kata Ling Yun dengan suara rendah. Tatapan dinginnya menatap Feng Wu Chen seperti ular berbisa. Mengukur Feng Wu Chen dengan mata tuanya, Elefe Siking tersenyum tipis dan berkata, adik laki-laki itu adalah Feng Wu Chen, bukan? Saya mendengar bahwa Anda mendapat cukup banyak uang dari menjual pil obat beberapa hari ini. Ini hanya bisnis kecil. Bagaimana bisa dibandingkan dengan kamar dagang StarSoul? Sekarang, kami tidak dapat memperoleh penghasilan lagi. Kamar dagang tidak menyediakan jamu. Kami juga tidak bisa berbuat apa-apa, Feng Wu Chen mengangkat bahu dan berkata sambil tersenyum rendah hati. Bocah nakal, kamu datang ke sini untuk bekerja sama dengan kamar dagang. Penatua Agung Fang Jue bertanya dengan nada menghina. Feng Wu Chen merentangkan tangannya dan berkata dengan bibir mengerucut, saya hanya ingin menonton pertunjukannya. Kalian dengar, mereka semua memarahi kamar dagang sebagai pedagang yang tidak bermoral. Siapa yang memurnikan bubuk kondensasi esensi yang tidak bermutu itu? Bahkan menjualnya seharga 30 batu roh dewa tingkat tinggi. Ini hanyalah merampok rumah yang terbakar. Su Feng tiba-tiba berteriak. Bukan begitu. Di masa lalu, itu hanya dijual dengan harga 15 batu roh dewa tingkat tinggi. Bubuk dewa misterius yang dijual oleh rumah pilpirlas puluhan kali lebih efektif dari ini. Itu hanya dijual dengan harga 6 batu roh dewa tingkat tinggi. Kelas batu roh ilahi. Itu benar. Master alkemis olah ilahi yang tak tertandingi adalah alkemis sejati. Kalian semua adalah vampir. Vampir, pencatut yang tidak bermoral. Kita harus menyebarkan berita ini ke markas. Segera, seorang kultifator meraung, dan semua orang mengutuk. Wajah Elefe Siking dan yang lainnya sangat suram. Semuanya, tenanglah. Su Feng mengangkat tangannya, memberi isyarat agar semua orang diam, dan kemudian berkata, Saya tahu semua orang sangat tidak puas. Rumah pilpirlas juga ingin menjual pil obat. Tapi sayangnya, tidak ada jamu. Kamar dagang akan melakukannya tidak menyediakannya. Dan kalian menjual ramuan obat kepada orang lain. Ini tidak dapat disalahkan pada rumah pilpirlas. Mendengar ini, semua kultifator merasa menyesal. Jika mereka mengetahuinya lebih awal, mereka akan menjual tanaman obat tersebut ke rumah pilpirlas. Dengan cara ini, mereka mungkin bisa membeli pil obat yang murah. Semuanya, jika Anda memiliki ramuan obat, jual ke pilpirlas pilhaus, jangan pernah menjualnya ke kamar dagang. Itu benar. Di masa depan, semua orang akan menjual ramuan obat mereka ke pilpirlas pilhaus. Jual ke rumah pil yang tak tertandingi. Jual ke rumah pil yang tak tertandingi. Semua orang berteriak keras, dan gelombang demi gelombang suara menyebar ke jalan-jalan di luar. Kamar dagang star spirit tanpa malu-malu menaikkan harga barang, dan benar-benar kehilangan hati masyarakat. Karena itu masalahnya, silakan lanjutkan, saya khawatir rumah pilpirlas tidak akan mampu menyediakan begitu banyak pil obat. Ling Yun mencibir dengan jijik. Metode presiden lu sungguh brilian, saya mengaguminya. Feng Wuchen tersenyum tipis. Anak muda, kamu tidak memiliki kualifikasi untuk bertarung dengan presiden ini. Jangan melebih-lebihkan diri sendiri. Elefe Siking tersenyum acu tak acu, tidak khawatir sama sekali bahwa para petani ini tidak akan membelinya. Feng Wuchen tersenyum tipis, presiden lu terlalu serius, beraninya saya bertarung dengan Anda. Apakah saya tidak melebih-lebihkan diri saya sendiri? Feng Wuchen, izinkan saya mengingatkan Anda, ini adalah alam roh bintang, bukan alam roh bumi, Anda harus berhati-hati. Ling Yun berkata dengan dingin. Oh, apakah begitu, wajah Feng Wuchen acu tak acu, dan dia tidak takut sama sekali. Tian Sha, saatnya pindah, aku ingin semua yang ada di perbendaharaan kamar dagang. Feng Wuchen berkata secara telepati. Chen, mohon tunggu sebentar. Tian Sha menjawab dengan hormat. Pertunjukannya sudah selesai, Feng Wuchen, kamu bisa tersesat sekarang. Ling Yun berkata dengan dingin. Ling Yun tidak sabar untuk segera menyerang Feng Wuchen dan yang lainnya dalam perjalanan pulang. Chen, semuanya baik-baik saja. Suara Tian Sha terdengar. Karena kamar dagang tidak menyambut kita, ayo pergi. Feng Wuchen tersenyum mengejek, dan saat dia berbalik dan mengambil langkah, dia berbalik dan tersenyum jahat. Oh benar, aku lupa memberitahumu, pertunjukannya baru saja dimulai. Bagaimana apanya? Elefe Siking bertanya dengan suara rendah, wajah lamanya sangat jelek. Semuanya, dengarkan, jika menurutmu barang-barang di kamar dagang itu mahal, segera tersesat, dan jangan pernah masuk ke kamar dagang lagi. Ling Yun berteriak dengan dingin. Sangat bodoh. Feng Wuchen bahkan tidak menoleh dan berkata. Wajah tua Elefe Siking dan ketiga tetua sudah sangat suram hingga air hampir menetes. Rumah ramuan yang tak tertandingi menjual ramuan. Meskipun kualitasnya tidak sebaik sebelumnya, harganya dikurangi 10 batu spiritual ilahi tingkat tertinggi. Semuanya, cepat beli. Tepat pada saat ini, teriakan keras datang ke kamar dagang Star Spirit. 1745. Pavillion pil yang tak tertandingi menjual pil. Itu tidak mungkin penipuan, bukan? Empat jam yang lalu, kami masih berada di pavillion pil tak tertandingi dan mengatakan bahwa tidak ada pil lagi. Em, benarkah? Kalau benar, tak masalah kualitasnya kurang. Kerumunan menjadi gempar, dan suasana menjadi kacau. Itu benar sekali. Ini adalah pil yang baru saja saya beli dari pil pavillion yang tak tertandingi. Semuanya, cepat pergi. Banyak orang yang antri, kalau tidak cepat nanti habis. Orang itu berteriak kegirangan, bahkan melambaikan pil yang baru saja dibelinya. Aku juga membelinya. Pil roh surgawi suanyang. Pil yang hanya dijual oleh pil pavillion yang tak tertandingi. Kultifator lainnya berteriak dengan penuh semangat. Besar, pil pavillion yang tak tertandingi memiliki pil. Cepat, semuanya. Cepat pergi. Kami tidak akan mendatangi pencatut ini untuk membeli pil di masa depan. Itu benar. Mereka adalah vampir. Tak tahu malu. Tak tahu malu. Untuk sesaat, sekelompok besar penggarap bergegas keluar dari aula kamar dagang dengan penuh semangat dan terbang menuju kota kekuatan ilahi dengan gila-gilaan. Dalam sekejap mata, aula kamar dagang yang awalnya berisik menjadi sunyi-senyap. Jalanan yang bising di luar juga langsung menjadi sunyi. Itu dingin dan tidak menyenangkan, seolah-olah para pembudidaya itu menghilang ke udara. Di aula kamar dagang, para pelayan dan penjaga tercengang, benar-benar ketakutan. Elefe Sikking, tiga tetua agung, Ling Yun dan yang lainnya juga tercengang, wajah mereka dipenuhi rasa tidak percaya. Ini, apa yang terjadi? Pil pavillion yang tak tertandingi punya pil. Ling Yun berkata dengan kosong, suaranya bahkan membawa sedikit gemetar. Residen lu, jaga dirimu baik-baik. Feng Wuchen tersenyum penuh arti, dan keluar dari kamar dagang. Leluhur surgawi dan yang lainnya mengikuti di belakang. Wajah lama Elefe Sikking langsung menjadi sangat menyeramkan, kemarahan yang mengerikan melonjak ke dalam hatinya. Feng Wuchen, bocah ini, bukanlah orang yang sombong. Tang Ao Feng berkata dengan muram. Elefe Sikking berkata dengan sinis, orang ini berbeda dari orang sombong lainnya. Di matanya yang sombong, ada kesombongan yang tidak terkendali. Kesombongan yang terlalu percaya diri seperti ini sama sekali tidak sengaja diungkapkan. Ling Yun, segera kirim orang untuk menyelidiki apa yang terjadi. Perintah Tang Ao Feng. Ya, saya akan mengirim seseorang untuk menyingkirkan mereka secara diam-diam dan menangkap Feng Wuchen hidup-hidup. Ling Yun berkata dengan hormat. Tidak perlu terburu-buru. Pemimpin persekutuan ini ingin melihat apa yang sedang dilakukan Feng Wuchen. Elefe Sikking mengerutkan kening. Kata-kata penuh arti Feng Wuchen sebelum dia pergi membuat Elefe Sikking merasa sedikit tidak nyaman. Presiden, lebih tua, sesuatu telah terjadi. Sesuatu telah terjadi. Saat ini, seorang penjaga berlari dengan ketakutan. Ada apa? Kenapa kamu begitu bingung? Seorang tetua bertanya dengan ketidakpuasan. Harta di perbendaharaan semuanya hilang. Penjaga itu berkata dengan sangat ketakutan. Apa? Semua hilang. Mendengar ini, Elefe Sikking, ketiga tetua, dan Ling Yun sangat ketakutan. Mereka semua sudah pergi. Semuanya hilang. Kata penjaga itu dengan ngeri. Ayo pergi dan lihat. Elefe Sikking dan yang lainnya bergegas ke perbendaharaan kamar dagang. Masing-masing dari mereka sangat panik. Kegelisahan di hati mereka semakin kuat, seolah sesuatu yang besar akan terjadi. Namun, setelah Elefe Sikking dan yang lainnya meninggalkan Aula, berbagai harta karun di Aula menghilang dengan cara yang aneh. Para pelayan dan penjaga, yang masih ketakutan, tidak menyadarinya sama sekali. Perbendaharaan kamar dagang. Ketika Elefe Sikking dan yang lainnya tiba, pintu besar perbendaharaan benar-benar terbuka. Perbendaharaan besar, yang berukuran ratusan meter persegi, dan harta karun yang tak terhitung jumlahnya yang menumpuk seperti gunung, kini kosong. Semuanya hilang. Semuanya hilang. Bagaimana ini bisa terjadi? Di mana harta karun di perbendaharaan? Kemana perginya semua harta karun itu? Jamu, ramuan, senjata ilahi, batu spiritual ilahi bermutu tinggi yang berharga, serta ramuan dan bahan-bahan yang baru saja dibawa kembali semuanya telah hilang. Semuanya hilang. Ketiga tetua itu tercengang. Harta karun perbendaharaan besar telah hilang tanpa jejak. Ini, siapa yang melakukan ini? Melihat perbendaharaan yang kosong, Elefe Sikking sangat marah. Dia meraung dengan ganas, dan aura pembunuh yang mengerikan menyapu seluruh area. Perbendaharaan kamar dagang adalah darah, keringat, dan air mata Elefe Sikking. Dia tidak tahu berapa tahun yang dibutuhkan untuk membangun fondasi perbendaharaan saat ini. Sekarang, semuanya lenyap dalam sekejap mata. Ini tidak bisa diterima olehnya. Penjaga itu sangat ketakutan sehingga dia berlutut dan berkata dengan ngeri, saya juga tidak tahu. Saya diperintahkan oleh para tetua untuk mengambil harta itu. Setelah pintu perbendaharaan dibuka, semuanya hilang. Presiden, pasti Feng Wuchen yang melakukannya. Kalau tidak, dari mana dia mendapatkan ramuan untuk memurnikan pil? Lingyun bersikeras bahwa itu adalah Feng Wuchen. Perbendaharaan memiliki pesona yang kuat. Tanpa kunci perbendaharaan, siapa yang bisa masuk? Lagipula, siapa yang bisa menyelinap ke dalam perbendaharaan? Apakah Feng Wuchen memiliki kemampuan itu? Elefe Sikking berkata dengan marah. Diam-diam mencuri harta karun, itu pasti orang-orang kamar dagang kita. Harus menemukan orang ini untukku. Elefe Sikking meraung marah. Semakin dia memikirkannya, semakin marah dia. Presiden, sesepuh. Tidak baik, tidak baik. Banyak harta berharga di aula kamar dagang menghilang begitu saja. Saat itu, seorang penjaga berlari untuk melapor dengan ngeri. Apa? Elefe Sikking dan ketiga tetua hampir marah sampai mati hidup-hidup. Harta benda perbendaharaan dicuri. Sekarang, harta karun di aula kamar dagang juga menghilang begitu saja. Ini hanya menambah penghinaan terhadap lukanya. Cepat pergi dan selidiki. Cepat pergi dan selidiki. Presiden ini pasti akan mencabik-cabik orang yang mencuri harta itu menjadi ribuan keping. Puhuark. Elefe Sikking meraung dengan gila. Akhirnya, karena kemarahan menyerang jantungnya, dia memuntahkan seteguk darah dengan Puhuark. Presiden, tiga tetua agung menjadi pucat karena ketakutan. Kota Divine Might, lautan manusia berkumpul. Penggarap dari berbagai vaksi besar dan kecil di alam jiwa bintang berkumpul. Pil pavilion yang tak tertandingi, jalanan dipenuhi orang. Masa orang kulit hitam seratus kali lebih hidup daripada pasar. Bubuk dewa misterius dan pil obat yang dimurnikan Su Feng saat ini sedang direbut oleh para petani dengan heboh, seperti bibi yang sedang makan prasmanan. Dalam waktu kurang dari dua jam, bubuk obat dan pil obat yang dimurnikan Su Feng juga diambil seluruhnya. Persediaannya benar-benar terbatas. Tingkat kegilaannya membuat Feng Wu Chen merasa sangat terkejut. Chen, harta karun kamar dagang semuanya ada di dalam ring penyimpanan, termasuk harta berharga yang dipajang di aula. Tian Sha mengirimkan suaranya dengan hormat. Bagus sekali, harta karun kamar dagang pasti melebihi imajinasi saya. Feng Wu Chen sangat gembira di dalam hatinya. Ini adalah pertama kalinya dia merasa bahwa mencuri itu sangat mengasihkan. Chen, hanya batu roh dewa tingkat tinggi yang jumlahnya sekitar 10 miliar. Tian Sha mengirimkan suaranya. 10 miliar. Bola mata Feng Wu Chen hampir rontok. Di dalam gudang harta karun kamar dagang Star Soul, sebenarnya ada 10 miliar batu roh dewa tingkat tinggi yang disimpan. Ini sudah melampaui imajinasi Feng Wu Chen. Ada banyak harta karun alam. Chen tidak perlu khawatir tentang sumber daya budidaya. Ada banyak harta karun alam yang cocok untuk budidaya alam Raja Ilahi. Chen pasti akan puas. Tian Sha mengirimkan suaranya. Haha, ini bagus. Lu Siking dan mereka semua mungkin sudah sangat marah, bukan? Feng Wu Chen tertawa gembira. Su Feng, ayo kembali dan memurnikan pil. Feng Wu Chen berkata sambil tersenyum bahagia. Memperbaiki pil. Su Feng tertegun dan buru-buru bertanya, di mana ramuan obatnya? Bukankah kita akan mencuri tanaman obat? Sudah mencurinya. Feng Wu Chen mengangkat bahunya. Mencurinya. Leluhur surgawi dan yang lainnya tercengang di tempat, memandang Feng Wu Chen dengan wajah tercengang. 1746 Saudara Xiao Ying, apakah masih ada pil lagi yang dijual besok? Kakak seniorku akan tiba di Divine Might City besok. Apakah ada pil tingkat Raja Dewa yang dijual besok? Mereka semua adalah pencatut, vampir, kita tidak akan pernah pergi ke Star Spirit Commerce untuk membeli apapun. Itu benar. Mereka semua vampir. Pil mereka sampah dan mahal, kita tidak akan pernah pergi ke Star Spirit Commerce bahkan jika kita dipukuli sampai mati. Apakah masih ada pil lagi yang dijual? Kami bahkan tidak sempat membelinya sebelum kehabisan pil. Aku hanya ingin pil peerless, pil house. Di luar rumah pil peerless, meskipun pilnya terjual abis, sekelompok orang tidak mau pergi. Xiao Ying tersenyum tipis, semuanya, jangan khawatir. Master alkemis berkata bahwa pil tersedia setiap hari. Karena bahannya kurang, jika ingin membeli pil, Anda harus menjual bahannya ke rumah pil peerless. Jika tidak, tanpa pasokan pil, Anda lah yang akan menderita. Saudara Xiao Ying, jangan khawatir, kami akan menjual semua bahan kami ke rumah pil peerless. Itu benar, kami akan menjual semua bahan kami ke peerless pil house. Star Spirit Commerce semuanya adalah pencatut yang tidak bermoral dan tidak bermoral. Kerumunan itu berteriak lagi dan lagi. Saudara Xiao Ying, bolehkah saya bertanya bagaimana cara menyapa master alkemis? Seseorang bertanya dengan rasa ingin tahu. Chen, Xiao Ying tersenyum. Melambaikan tangannya untuk memberi isyarat kepada kerumunan agar tenang, Xiao Ying melanjutkan, saya punya kabar baik untuk diberitahukan kepada semua orang. Chen berkata bahwa setelah tiga hari, rumah pil peerless hanya akan bertanggung jawab membeli bahan-bahan, dan pil akan dijual di kota utama. Selain itu, akan ada berbagai macam harta karun, senjata, dan rune untuk dijual. Mengenai harganya, kamu tidak perlu khawatir sama sekali. Mengaum. Saat suara Xiao Ying turun, kerumunan di jalan menjadi gempar, berteriak dengan liar dan bersemangat. Oleh karena itu, aku berharap kamu bisa menjual materialmu ke peerless pil pavilion juga. Harganya pasti akan lebih tinggi dari rumah pedagang. Tuan Muda Chen tidak akan menganiaya kamu. Dengan cara ini, semua orang akan memiliki harta karun dan rune yang kuat, Xiao Ying menambahkan sambil tersenyum. Saudara Hou Ling Ying, saya memiliki cukup banyak bahan untuk menyempurnakan artefak dan rune. Aku juga punya, aku juga punya, harga commerce house terlalu rendah, saya tidak menjualnya. Aku juga punya banyak, saya telah menabung selama beberapa tahun. Kerumunan semakin menggila, berebut menjual bahan-bahannya. Kuil yang tak tertandingi. Chen, aku sudah membeli cukup banyak ramuan dan bahan. Semuanya ada di dalam cincin penyimpanan ini, kata Xiao Ying dengan hormat sambil menyerahkan cincin penyimpanan kepada Feng Wu Chen. Bagus sekali, Feng Wu Chen mengangguk. Chen, jangan membuat kami tegang. Cepat beri tahu kami. Kamu membuat kami cemas. Di aula utama, Su Feng tampak seperti hendak menangis. Dia sangat cemas hingga hampir menderita radang usus buntu. Feng Wu Chen tersenyum acu tak acu dan berkata, Elevesi King dan yang lainnya mungkin sedang muntah darah sekarang. Semuanya beri jalan. Setelah mengatakan itu, Feng Wu Chen melambaikan tangannya, dan sejumlah besar tanaman obat serta bahan lainnya terbang keluar dari cincin penyimpanannya. Mereka padat dan menumpuk seperti gunung, menempati tengah aula. Ketika mereka melihat pemandangan ini, Su Feng dan yang lainnya langsung melebarkan mata dan membuka mulut lebar-lebar. Mereka sangat terkejut, dan jantung mereka berdebar kencang. Ini ramuan dari perbendaharaan kamar dagang. Ada juga ramuan dan bahan yang baru saja dikirim kembali. Semuanya ada bersamaku sekarang. Feng Wu Chen tersenyum bahagia. Melihat tumpukan tumbuhan, Feng Wu Chen sangat bersemangat. Perbendaharaan gedung dagang. Leluhur surgawi memandang Feng Wu Chen dengan bingung. Ini, bagaimana ini mungkin? Su Feng berkata dengan tidak percaya. Ini adalah ramuan dari perbendaharaan gedung dagang. Chen, bagaimana kamu melakukannya? Sungguh menakjubkan. Mu Honglian bertanya dengan kaget. Aku tidak percaya Chen mencuri ramuan herbal dari perbendaharaan gedung dagang. Tapi Chen sepertinya tidak meninggalkan Ola. Apa yang terjadi? Mu Qingyun bertanya dengan kaget. Su Feng dan yang lainnya tidak tahu bagaimana Feng Wu Chen mencuri tanaman herbal dari perbendaharaan gedung dagang. Itu rahasiaku. Feng Wu Chen tersenyum jahat dan berkata, Yang perlu kamu ketahui hanyalah bahwa rumah dagang jiwa bintang tidak akan memiliki tanaman herbal lagi di masa depan kecuali mereka berlutut dan memohon padaku. Jika tidak, tidak peduli berapa banyak tanaman obat yang mereka bawa kembali, mereka akan tetap bertahan. Akan menjadi milikku. Para ahli dari rumah dagang jiwa bintang memang seperti ini, dan Elevesi King bahkan adalah dewa bintang sembilan. Tidak peduli seberapa kuatnya Chen, mustahil baginya untuk mencuri ramuan herbal dari perbendaharaan gedung dagang tanpa diketahui siapapun. Karena ini adalah perbendaharaan, pasti tidak mudah untuk memasukinya. Dan Chen tidak pernah meninggalkan Ola, jadi semakin mustahil baginya untuk mencuri tanaman obat. Ini hanya berarti ada ahli yang sangat menakutkan di belakang Chen. Mu Qingyun menebak. Feng Wu Chen melanjutkan, Star Soul Commerce House telah menaikkan harga dan membuat marah masyarakat. Saya khawatir mereka tidak akan bersenang-senang. Bisnis di masa depan mengkhawatirkan. Star Soul Commerce House telah kehilangan dukungan dari masyarakat. Dapat dikatakan bahwa mereka telah menembak kaki mereka sendiri. Selama pavilion eliksir yang tak tertandingi masih ada, rumah dagang jiwa bintang tidak perlu lagi meminta para petani untuk membeli jamu, obat mujarab, dan bahan-bahan lainnya. Harta karun Star Soul Commerce House sangatlah berharga. Para penggarap dari berbagai faksi bukanlah orang bodoh. Mereka lebih memilih membeli ramuan murah daripada menghabiskan harga tinggi untuk membeli harta karun rumah dagang. Selain itu, rumah dagang jiwa bintang tidak lagi memiliki harta surga dan bumi. Tidak peduli berapa banyak yang mereka bawa kembali, itu tidak akan cukup untuk dicuri oleh para iblis surga. Pencurian perbendaharaan jelas merupakan pukulan berat bagi gedung dagang. Tidak peduli bagaimana elefasi king dan yang lainnya menyelidikinya, mereka tidak dapat mengetahui bahwa Feng Wu Chen lah yang melakukannya. Bahkan jika mereka mencurigai Feng Wu Chen, tanpa bukti apapun, rumah dagang jiwa bintang tidak dapat melakukan apapun terhadap Feng Wu Chen. Perbendaharaan telah dicuri, Chen tidak hanya mencuri tanaman obat, kan? Mu Honglian bertanya sambil tersenyum. Feng Wu Chen menyeringai tetapi tidak mengatakan apapun. Perbendaharaan telah dicuri, rumah dagang jiwa bintang pasti akan menyelidiki masalah ini secara menyeluruh. Bukankah Chen khawatir mereka akan mengetahuinya? Bagaimanapun, tersangka terbesar adalah Chen. Kepala tetua Tang Aoran bertanya dengan cemas. Feng Wu Chen tersenyum tipis dan berkata, tenang. Elefasi king tidak akan pernah mengetahuinya. Bahkan orang-orang di kantor pusat juga tidak dapat mengetahuinya. Jika itu hanya kecurigaan, rumah dagang tidak akan berani mengambil tindakan dengan mudah. Berhenti sejenak, Feng Wu Chen berkata, saya hanya khawatir mereka akan mengambil tindakan secara diam-diam. Lagi pula, banyak transaksi ramuan obat dari vaksi terkait dengan rumah dagang. Sulit untuk menghindari bahwa elefasi king tidak akan menggunakannya untuk berurusan dengan kita. Kata-kata Chen masuk akal. Mu Qingyun menganggupkan kepalanya. Namun, mereka mungkin belum berminat untuk berurusan denganku. Mereka semua sibuk menyelidiki orang yang mencuri harta karun itu. Feng Wu Chen mengangkat bahunya dan berkata sambil tersenyum. Metode Chen bagus. Star Soul Commerce House mungkin sudah selesai kali ini. Suatu hal yang memalukan, jika markas besar mengetahuinya, elefasi king tidak perlu menjadi presiden lagi. Kata leluhur surgawi sambil tersenyum. Baiklah, kalian semua pergi dan berkultivasi. Feng Wu Chen berkata dengan acuh tak acuh. Kemudian, dia menekuk tangannya dan tiga buah aneh beraroma halus muncul dari udara. Oh iya, Panglima Besar, Panglima Besar dan Xiao Ying, ketiga buah aneh beraroma halus ini adalah hadiahmu. Feng Wu Chen berkata dan menghilang dalam sekejap. Terima kasih, Chen. Mereka bertiga sangat gembira dan buru-buru mengucapkan terima kasih. Feng Wu Chen harus menyiapkan pil, artefak, senjata, dan banyak rune untuk besok. Apalagi dia juga perlu berkultivasi. Waktu sangat ketat. 1747 Olah utama kamar dagang Star Spirit dipenuhi dengan niat membunuh yang mengerikan. M. Elevesi King, Penatua Fang Jue, dan yang lainnya memiliki ekspresi suram. Presiden, semua orang di kamar dagang telah digeledah. Tidak ada yang mencurigakan, lapor Ling Yun dengan hormat. Presiden, seluruh kamar dagang telah digeledah. Tidak ada seorang pun yang mencurigakan, seorang pakar Dewa Raja melaporkan dengan penuh hormat. Presiden, pasukan terdekat juga telah digeledah. Tidak ada yang mencurigakan, pakar Dewa Raja lainnya kembali melapor. Setelah seharian mencari, wajah Elevesi King dan ketiga tetua menjadi lebih suram. Kemarahan dan niat membunuh mereka menjadi semakin kuat. Hampir mencekik. Berani sekali kamu. Siapa yang mencuri perbendaharaan? Penatua Agung Fang Jue mengertakan gigi dan berkata dengan marah. Wajah lamanya begitu suram hingga hampir meneteskan air. Di seluruh alam roh bintang, siapa yang berani mencuri harta kamar dagang? Elevesi King berkata dengan muram. Ling Yun buru-buru berkata, Presiden, selain Feng Wuchen, saya tidak dapat memikirkan orang lain. Hal seperti itu belum pernah terjadi sebelumnya. Sejak Feng Wuchen datang ke alam roh bintang, Feng Wuchen juga mengetahui teknik gerakan misterius. Itu pasti dia. Pak Tua juga curiga Feng Wuchen yang melakukannya. Seorang penatua berkata dengan suara yang dalam. Teknik gerakan misterius. Elevesi King sedikit mengernyit. Dia memandang Ling Yun dan bertanya, teknik misterius macam apa? Ling Yun berkata, ini seperti hantu. Tidak mungkin untuk menentukan lokasinya atau merasakan auranya. Tidak mungkin untuk mencegahnya. Feng Wuchen kemungkinan besar pergi untuk mencuri harta di perbendaharaan terlebih dahulu sebelum muncul di kamar dagang. Presiden, kata-kata ketua masuk akal. Feng Wuchen adalah orang yang paling mencurigakan. Feng Wuchen pasti telah menghabiskan sebagian besar ramuannya. Jika pavilion ramuan tak tertandingi masih menjual pil besok, maka Feng Wuchen pasti telah mencuri perbendaharaan. Seorang ahli Dewa Raja juga merasa bahwa kata-kata Ling Yun masuk akal. Feng Jue menganggup dan berkata, Ya, tebakan ini masuk akal. Elefe Siking mengerutkan kening dan berkata, kirim orang untuk memantau Feng Wuchen dan kuil tak tertandingi. Melapor ke Presiden, pavilion dan yang tak tertandingi memiliki senjata harta karun ajaib dan rune untuk dijual. Saat ini, seorang penjaga memasuki aula untuk melapor. Apa? Elefe Siking dan ketiga tetua terkejut. Harta karun dan rune ajaib. Mata Ling Yun melebar saat dia melihat penjaga itu. Penjaga itu berkata dengan hormat, Itu benar sekali. Ada berbagai macam harta ajaib, semua jenis rune, dan bahkan peralatan abadi. Banyak orang berebut hal itu. Ada artefak abadi, Elefe Siking dan yang lainnya terkejut sekali lagi, benar-benar tercengang. Bagaimana ini mungkin? Mungkinkah Feng Wuchen juga seorang pemurni senjata dan ahli prasasti? Itu tidak mungkin. Ling Yun kaget sekaligus bingung. Tubuhnya sedikit gemetar. Apakah itu dibuat oleh Feng Wuchen? Ling Yun bertanya dengan tergesa-gesa. Penjaga itu menggelengkan kepalanya dan berkata, Saya tidak punya waktu untuk bertanya. Ketika saya mengetahui bahwa pavilion pil tak tertandingi menjual harta sihir dan rune, saya segera kembali untuk melapor. 3. Tiga penyuling. Fang Jue tercengang. Sebagai pemurni dewa ilahi, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Penyulingan rangkap 3. Elefe Siking memandang Fang Jue dengan kaget. Dalam keterkejutannya, Elefe Siking segera bergegas keluar dari aula dan memerintahkan, Ling Yun, kirim seseorang ke istana dewa bayangan mistik untuk mengambil tanaman obat. Ayo kita lihat juga. Didorong oleh rasa ingin tahu, Fang Jue dan para tetua lainnya bergegas keluar dari aula dan terbang ke langit, menuju kota Divine Might dengan kecepatan tinggi. Mustahil. Aku satu-satunya jenius di alam jiwa bumi yang merupakan pemurni tingkat 2. Dia tidak bisa menjadi pemurni tingkat 3. Ling Yun menggelengkan kepalanya dengan bingung. Cincin ilahi. Memurnikan pil dengan sangat gila-gilaan, kekuatan jiwaku meningkat dengan sangat cepat. Dalam waktu setengah bulan, aku seharusnya bisa menerobos ke alam dewa ilahi. Feng Wuchen bergumam pada dirinya sendiri sambil memurnikan pil. Membuka matanya sedikit, Feng Wuchen melirik avatar jiwa primordialnya dan bergumam, efek buah aneh yang harum memang sangat kuat. Kultivasi saya akan menerobos ke alam raja dewa bintang 2. Sayang sekali saya menyanyiakan begitu banyak pil pemurnian waktu. Kalau tidak, aku pasti sudah menerobos. Chen, memurnikan pil selama 3 hari sudah cukup untuk 6 hingga 7 hari. Namun, saya khawatir hal itu akan menunda budidaya Chen. Tian Sha mengirimkan suaranya. Feng Wuchen berkata dengan acuh tak acuh, Allah ilahi yang tak tertandingi tidak memiliki seorang alkemis. Hanya Tang Ao Feng yang seorang pandai besi. Kecepatan pemurnian Su Feng terlalu lambat, jadi inilah yang terbaik yang bisa kita lakukan untuk saat ini. Namun, setidaknya ranah jiwanya meningkat dengan sangat cepat. Dalam waktu setengah bulan, dia akan dapat melangkah ke alam dewa ilahi. Para jenius dari negeri terlupakan jauh lebih menakutkan daripada para jenius terbaik di dunia ilahi. Aku belum pernah melihat peningkatan yang begitu mengerikan. Tian Sha kembali terkejut. Hah! Menarik nafas dalam-dalam, Feng Wuchen berhenti memurnikan pil. Wajahnya pucat. Pil hati api Yin yang dijual seharga 60 batu spiritual ilahi tingkat tertinggi, tetapi terjual abis. Sepertinya saya harus mengurangi jumlah pil yang saya jual. Saya tidak kekurangan batu spiritual ilahi tingkat tertinggi sekarang, jadi tidak perlu menjual terlalu banyak. Dengan cara ini, saya dapat menghemat banyak waktu, pikir Feng Wuchen. Sambil berpikir, Feng Wuchen meninggalkan cincin ilahi. Feng Wuchen membawa Su Feng dan Liu Wuchen ke kota kekuatan ilahi. Chen, harga artefak abadi mungkin terlalu rendah. Tiga artefak abadi telah diambil oleh vaksi besar. Artefak spiritual tidak cukup untuk dijual, kata Su Feng. Itu hanya artefak abadi tingkat rendah. Tidak masalah. Namun, kita harus menjual lebih sedikit di masa depan. Feng Wuchen tidak peduli sama sekali. Chen, seseorang sedang memperhatikanmu. Dewa bintang lima, seharusnya seseorang dari kamar dagang. Tian Sha mengirimkan suaranya. Feng Wuchen mengangguk sedikit, sudut mulutnya melengkung menjadi senyuman jahat, dan berpikir, mereka memang mencurigai saya. Sayang sekali mereka tidak memiliki bukti apapun. Beberapa menit kemudian, Feng Wuchen dan dua orang lainnya tiba di rumah pil tak tertandingi di kota kekuatan ilahi. Jalanan dipenuhi lautan manusia, itu sangat meriah. Sebenarnya ada banyak sekali orang di sini. Melihat pemandangan di rumah pil peerless, Feng Wuchen terkejut. Ini jelas di luar imajinasinya. Feng Wuchen secara tidak sengaja melihat sosok Lu Siking, Fang Jue dan yang lainnya. Dia berkata dengan terkejut, Presiden Lu sebenarnya juga datang ke kota kekuatan ilahi. Presiden Lu, saya benar-benar minta maaf. Chen berkata bahwa kamar dagang tidak akan memberi kami bahan obat. Demikian pula, kami tidak akan menjual pil kami kepada siapapun di kamar dagang. Tentu saja, jika Presiden Lu menawarkan tiga kali lipat. Harganya, kami bisa menjual pil padamu. Xiao Ying berkata dengan sopan. Anda, Lu Siking sangat marah, tapi dia tidak berani marah di depan banyak orang. Presiden Lu, mengapa Anda punya waktu untuk datang ke kota kekuatan ilahi? Feng Wuchen tersenyum tipis, apakah Presiden Lu ingin membeli pil? Sederhana saja, saya akan langsung memberikannya kepada Anda. Ketiga tetua dan Ling Yun juga dapat memberikan masing-masing satu. Harta karun ajaib juga baik-baik saja. Saya lebih murah hati, jadi saya tidak bisa melakukan hal-hal yang tidak tahu malu di kamar dagang. Feng Wuchen, wajah Tua Lu Siking menjadi gelap saat dia menatap tajam ke arah Feng Wuchen yang turun. Feng Wuchen, beraninya kamu mempermalukan kamar dagang. Ling Yun berteriak dengan marah sambil menatap Feng Wuchen dengan tatapan yang bisa memakan orang, berharap dia bisa memakan daging Feng Wuchen dan meminum darah Feng Wuchen. Ling Yun, kamar dagang mencari penghinaan. Itu tidak ada hubungannya dengan kita, kan? Su Feng mencibir. 1748 Ling Yun, kota kekuatan ilahi adalah bawahan dari kuil ilahi yang tak tertandingi. Kamu tidak diterima di sini. Ding. Ding. Liu Wuchen berkata tanpa ekspresi. Apa? Apakah kamu berani membunuhku? Ling Yun menatap tajam ke arah Liu Wuchen, sangat arogan. Membunuh sampah sepertimu semudah membalikkan tanganku. Liu Wuchen berkata dengan dingin. Aura raja ilahi bintang delapan menyebar. Apakah begitu? Apakah kamu punya nyali? Ling Yun berkata dengan arogan. Jangan tertipu oleh provokasi sampah ini. Feng Wuchen memberi isyarat agar Liu Wuchen berhenti. Dia tersenyum tipis dan berkata, kota Senwei sangat murah hati. Siapapun bisa datang. Hanya beberapa orang yang tidak tahu malu yang bisa menolak orang di depan pintu. Melihat Lu Siking, Feng Wuchen bertanya sambil tersenyum, Presiden Lu, bagaimana kabar bisnisnya? Elefe Siking dan ketiga tetua agung terdiam. Wajah mereka memerah. Kota kekuatan ilahi telah membuat marah semua orang. Tidak ada yang mendukung mereka. Mereka tidak bisa menjual apapun. Di sisi lain, pavilion elixir yang tak tertandingi adalah sebuah toko kecil. Guild pedagang alam ilahi yang besar tidak bisa mengalahkan toko kecil. Ini jelas merupakan hal yang paling memalukan dalam sejarah Star Spirit Merchant Guild. Chen, tidak ada yang masuk. Xiao Ying berkata dengan hormat. Itu benar. Feng Wuchen berkata dengan tatapan tercela, kota kekuatan ilahi menaikkan harga dan dimarahi dengan buruk. Saya khawatir berita tersebut telah menyebar ke seluruh sektor roh bintang. Wajah lama Elefe Siking dan ketiga tetua menjadi semakin suram, seolah ingin memakan seseorang. Lupakan saja. Jangan membicarakannya. Saya tidak ingin Presiden Lu merasa buruk. Feng Wuchen tersenyum jahat. Ekspresinya sangat menjengkelkan. Feng Wuchen membalik tangannya dan pil hati api Yin yang muncul di telapak tangannya. Dia meniup dan pil itu terbang ke arah Lusi King. Kualitas pilnya sangat tinggi. Ini adalah yang terbaik di antara pil tingkat Raja Ilahi. Apakah ini pil yang dimurnikan oleh Feng Wuchen? Fang Jue terkejut. Dia tahu bahwa pil itu sangat ampuh. Ini adalah pil yang dimurnikan olehnya. Ini, ini tidak mungkin. Pil ramuan yang berkualitas tinggi dan murni? Bahkan setingkat Kaisar Dewa? Tidak, alkemis tingkat Kaisar Dewa tidak akan mampu memperbaikinya. Hati Ling Yun kacau saat dia menatap Yin yang fire heart elixir dengan mata terbuka lebar. Ini adalah pil hati api Yin Yang. Feng Wuchen tersenyum tipis. Pil jantung api Yin Yang. Pil Lord Soul Anihilator. Fang Jue dan Ling Yun berseru bersamaan. Lu Siking adalah Pil Soul Anihilator. Dari mana Feng Wuchen mendapatkan begitu banyak Pil Soul Anihilator. Melihat ekspresi terkejut mereka, Feng Wuchen tersenyum tipis dan berkata, Pelet hati api Yin Yang, pelet tingkat Raja Dewa. Ini dapat membantu kultifator alam Raja Dewa meningkatkan budidaya mereka sebesar satu bintang. Residen Lu, terimalah. Setelah Anda kembali, biarkan Grand Elder perlahan mempelajarinya. Apa, tanaman obat dan harta karun asosiasi pedagang dicuri? Feng Wuchen tertegun, lalu dia berkata, Saya benar-benar tidak tahu tentang ini. Tahukah kamu? Liu Wuchen, Su Feng, dan Xiao Ying menggelengkan kepala dan bekerja sama. Residen Lu, berapa banyak yang dicuri? Feng Wuchen bertanya, Ini adalah titik sakit hati Lu Siking. Wajah lama Lu Siking berkedut. Kemarahan di mata lamanya hampir padam. Feng Wuchen, berhentilah berpura-pura. Selain kamu, siapa yang berani mencuri gudang harta karun? Ling Yun berteriak dengan marah. Pembuluh darah muncul di wajahnya. Ling Yun, jangan bicara apa-apa di sini. Tidakkah kamu memperhatikan bahwa gudang harta karun kamar dagang Star Soul dicuri? Apakah kamu punya rasa malu? Su Feng berteriak dingin tanpa sedikitpun kesopanan. Feng Wuchen merentangkan tangannya dan berkata, Lupakan saja jika kamu tidak percaya padaku. Suruh para tamu keluar. Residen Lu, tolong tiga tetua. Xiao Ying dengan sopan memberi isyarat mengundang. Huff, Feng Wuchen, jangan berpikir aku tidak bisa melakukan apapun padamu. Tunggu saja. Lu Siking berkata dengan dingin dan berjalan keluar dari paviliun ramuan tak tertandingi. Feng Wuchen, hati-hati. Kuil Pirless tidak ada apa-apanya di batas jiwa bintang. Ling Yun berkata dengan kejam sambil berjalan melewati Feng Wuchen. Kamu bukan apa-apa di mataku. Jika aku ingin membunuhmu, semudah membunuh seekor semut. Feng Wuchen memandang Ling Yun dengan jijik. Kami belum tahu siapa yang akan mati. Ini adalah batas Star Soul. Kamar dagang Star Soul memiliki keputusan akhir. Ling Yun mencibir. Melihat Lu Siking dan yang lainnya pergi, Feng Wuchen berkata, Xiao Ying, segera pindah ke kota utama. Kamar dagang tidak akan bertahan lama. Mereka pasti akan pindah. Iya, Chen, Xiao Ying berkata dengan hormat. Feng Wuchen dan yang lainnya baru saja keluar dari paviliun ramuan tak tertandingi ketika seseorang mengenali mereka. Tuan muda, bocah itu. Seseorang menunjuk ke arah Feng Wuchen dan berkata dengan marah. Huh, Anda akhirnya ditangkap oleh Tuan Muda ini. Hari ini, Tuan Muda ini akan melihat bagaimana kamu mati. Hentikan dia. Ye Wuyu mengertakan gigi dan berkata dengan marah, menatap Feng Wuchen dengan tajam. Tuan Muda Ye, dialah yang melukaimu. Pria muda lain yang berpakaian anggun di sampingnya bertanya. Kakak G, itu dia. Ye Wuyu mengertakan gigi dan berkata dengan marah. Di tengah kerumunan, lebih dari selusin penjaga keluarga Ye menghentikan Feng Wuchen di depan paviliun ramuan tak tertandingi. Bocah nakal, apakah kamu masih mengenali kami? Seorang penjaga bertanya pada Feng Wuchen dengan nada mengejek. Su Feng mengerutkan kening dan berkata, Chen, itu anggota keluarga Ye. Feng Wuchen menoleh untuk melihat ke arah Ye Wuyu dan yang lainnya berjalan dari kerumunan. Sudut mulutnya melengkung menjadi senyuman dingin. Selain Ye Wuyu dan Tuan Muda G, ada tiga pembangkit tenaga listrik Raja Ilahi lainnya. Budidaya mereka telah mencapai ranah Raja Ilahi bintang 8 atau 9. Sepanjang jalan, para penggarap yang mengantri menghindarinya. Identitas Ye Wuyu diketahui oleh semua penggarap di Kota Kekuatan Ilahi. Ye Wuyu memandang Feng Wuchen dengan arogan dan berkata sambil tersenyum sinis, Anak nakal, apakah kamu masih mengenali Tuan Muda ini? Tahukah kamu di mana ini? Ini adalah paviliun eliksir kuil peerless divine. Anda datang untuk membeli pil berarti mendekati kematian. Kota Kekuatan Ilahi adalah wilayah Tuan Muda ini. Su Feng mencibir dan berkata, jadi ini wilayahmu. Pantas saja kamu begitu sombong. Feng Wuchen memandang Ye Wuyu seolah sedang melihat orang idiot. Dia terlalu malas untuk berbicara. Menatap Feng Wuchen dengan tatapan dingin dan tajam, Ye Wuyu berkata sambil tersenyum sinis, Anak nakal, kenapa kamu tidak bicara? Apakah Anda takut karena akal sehat Anda? Hati-hati dengan kata-katamu. Liu Wuchen berkata dengan dingin, wajahnya sangat dingin. Hati-hati dengan kata-katamu. Ye Wuyu memelototi Liu Wuchen dengan arogan dan berkata dengan dingin, Lumpuhkan mereka bertiga demi Tuan Muda ini. Bocah nakal, hari ini aku akan memberitahumu konsekuensi menyinggung Tuan Muda. Seorang penjaga berteriak dengan marah. Menyinggung Tuan Muda Ye, apa bedanya dengan orang mati? Kamu punya nyali. Bukankah kamu menanyakan tentang identitas Tuan Muda Ye? Dia memiliki kuil ilahi yang tak tertandingi di belakangnya. Tuan Muda Ye sangat pendendam. Jika Anda menyinggung perasaannya, Anda pasti akan mati. Mendengar bahwa Feng Wuchen telah menyinggung Tuan Muda Ye, kerumunan yang mengantri menggelengkan kepala. 1749. Ingin mengadili kematian? Datanglah. Liu Wuchen berkata dengan wajah tanpa ekspresi. Dia mengambil satu langkah ke depan, dan aura tirani menyebar. M. Raja Ilahi Bintang 8. Selusin penjaga keluarga ia langsung terpana, ketakutan hingga kedua kaki mereka menjadi lunak. Raja Ilahi Bintang 8. Kekuatanmu tidak lemah. Tuan Muda Ye tersenyum sedikit dingin, sepertinya memuji, tetapi matanya menunjukkan rasa jijik. Huuuh. Raja Ilahi Bintang 8 dianggap sebagai kentut, berani menjadi sombong di wilayah Tuan Muda ini, hanya mencari kematian. Bunuh bocah nakal itu untukku. Ye Wu Yu meraung marah. Ketiga Raja Ilahi menyerang bersama-sama, menyerbu ke arah Feng Wuchen dengan ganas, seluruh tubuh mereka dipenuhi niat membunuh. Menghadapi tiga musuh kuat dengan kekuatan yang ganas, bahkan jika kekuatan mereka melebihi miliknya, Liu Wuchen tidak memiliki rasa takut di wajahnya. Karena dia adalah Raja Racun, Liu Wuchen. Berhenti, Xiao Ying tiba dengan cepat, ekspresinya sangat suram. Aura Raja Ilahi Bintang 9 meletus dan sangat mengamuk. Ketiga Raja Ilahi segera berhenti, tidak berani mengambil setengah langkah ke depan. Tatapan mereka saat melihat Xiao Ying dipenuhi ketakutan. Murid senior, kakak Xiao, Ye Wu Yu dan Tuan Muda Ge buru-buru menangkupkan tangan mereka dan membungkuh. Divine Might City adalah sebuah vaksi di bawah olah ilahi yang tak tertandingi. Tiga junior keluarga besar kota Divine Might harus memanggil Xiao Ying sebagai kakak magang senior ketika mereka melihatnya. Kamu Wu Yu, apa yang kamu lakukan? Xiao Ying bertanya dengan dingin. Melihat Xiao Ying muncul, Ye Wu Yu buru-buru berlari mendekat dan berkata dengan wajah penuh senyuman, kakak Xiao, kamu datang di waktu yang tepat. Terakhir kali, bocah nakal inilah yang melukaiku. Aku sudah mencari-cari dia selama beberapa hari dan akhirnya menangkapnya. Saat kata-kata Ye Wu Yu keluar, ekspresi Xiao Ying menjadi semakin suram. Dia benar-benar ingin menamparkan Ye Wu Yu sampai mati dengan satu tamparan. Berlutut, Xiao Ying berteriak dingin pada Ye Wu Yu. Teriakan dingin yang tiba-tiba itu langsung membuat Ye Wu Yu ketakutan. Seluruh tempat langsung menjadi sunyi senyap. Tatapan semua orang tertuju pada Xiao Ying. Kakak magang senior, kamu. Apa yang kamu lakukan? Ye Wu Yu bertanya dengan gentar. Tamparan. Xiao Ying menamparkan mulutnya dengan keras dan berteriak dengan marah. Aku sudah menyuruhmu berlutut. Apakah kamu tuli? Tamparan Xiao Ying membuat mulut Ye Wu Yu berlumuran darah. Melihat pemandangan ini, para penggarap di jalan secara naluriah menutupi wajah mereka. Mereka sangat ketakutan. Para penjaga keluarga Ye saling menatap, Tuan Mudage tercengang, dan ketiga Raja Dewa bingung, tidak tahu apa yang sedang terjadi. Para petani yang berbaris di jalan tercengang, wajah mereka dipenuhi kebingungan. Ye Wu Yu sangat ketakutan. Dia berlutut dalam ketakutan dan kesedihan dan bertanya dengan suara gemetar, Saudara bela diri senior, Mengapa? Mengapa kamu memukulku? Apa yang sedang kamu lakukan? Aku bahkan belum menanyakan apa yang kamu lakukan. Xiao Ying berteriak dengan dingin. Aku, aku tidak melakukan apapun. Ye Wu Yu sangat bingung dan tertekan. Berpikir bahwa pavilion eliksir yang tak tertandingi menjual ramuan dan harta karun, Ye Wu Yu buru-buru berkata, Kaka senior Xiao, aku akan menanganinya dengan cepat. Itu tidak akan mempengaruhi penjualan pavilion eliksir. Membunuh bocah itu semudah membalik tanganku. Tidak masuk akal, Xiao Ying sangat marah dan menamparnya lagi. Wajah Ye Wu Yu memerah dan bengkak. Rasa sakit yang membara menyebar ke seluruh tubuhnya. Ye Wu Yu memasang ekspresi polos dan panik di wajahnya. Apakah kalian semua bosan hidup? Tatapan dingin Xiao Ying menyapu Tuan Muda G, menakuti Tuan Muda G hingga berlutut. Para penjaga juga berlutut tanpa daya. Atasi sendiri, Feng Wu Chen berkata dengan suara rendah. Jelas, dia tidak mau mengungkapkan identitasnya. Brat, menurutmu kamu mau pergi kemana? Ye Wu Yu meraung saat melihat Feng Wu Chen berbalik untuk pergi. Pa! Uh! Xiao Ying menamparnya lagi. Kekuatannya begitu besar sehingga Ye Wu Yu memuntahkan darah dan terbang beberapa meter jauhnya. Melihat pemandangan ini, semua orang di jalan kembali tercengang. Xiao Ying tidak hanya tidak menghentikan Feng Wu Chen, dia bahkan menamparkan Ye Wu Yu. Apa yang sedang terjadi? Tuan Muda, para penjaga keluarga Ye ketakutan. Mereka mengkhawatirkan Ye Wu Yu dan takut pada Xiao Ying. Mereka tidak berani bergerak. Tidak ada yang tahu kenapa Xiao Ying begitu marah tanpa alasan. Dipermalukan oleh Xiao Ying di depan banyak orang, terutama dalam keadaan seperti itu, kemarahan Ye Wu Yu melonjak ke langit. Xiao Ying, apakah kepalamu ditendang oleh keledai? Ye Wu Yu, yang dipenuhi amarah, tidak bisa menahannya lagi. Matanya merah seperti anjing gila. Apakah Ye Wu Yu gila? Dia benar-benar berani berbicara dengan senior magang, saudara Xiao seperti itu. Hati Tuan Muda Ge menjadi dingin saat dia memandang Xiao Ying dengan ketakutan. Dia tidak tahu jika dia tidak melihatnya. Begitu dia melihatnya, Tuan Muda Ge sangat ketakutan. Menelan seteguk air liur karena terkejut, Tuan Muda Ge berpikir, sungguh niat membunuh yang mengerikan. Apa yang sedang terjadi? Mengapa senior magang, saudara Xiao begitu marah? Melihat Ye Wu Yu begitu kurang ajar, sedikit niat membunuh yang dingin melintas di mata Xiao Ying. Niat membunuh, para penggarap di jalan semuanya ketakutan sampai mereka gemetar, wajah mereka pucat. Tidak baik, wajah ketiga pembangkit tenaga listrik Raja Ilahi berubah pada saat yang bersamaan. Pembangkit tenaga listrik Raja Ilahi Bintang Sembilan buru-buru datang untuk menghentikan Xiao Ying dan bertanya, Saudara Xiao Ying, tunggu sebentar. Anggap saja itu seperti memberiku wajah. Apa yang terjadi? Apakah Tuan Muda mendapat masalah? Hari ini, kami di sini atas perintah kepala keluarga untuk membeli pil obat. Tuan Muda tidak mendapat masalah. Li Fei, tidak bisakah kamu mengetahuinya? Xiao Ying berkata dengan dingin. Apa? Ekspresi Li Fei bergetar dan langsung bereaksi. Melirik ke belakang Feng Wu Chen, dia berkata dengan kaget, Mungkinkah? Cepat bawa dia pergi. Jangan biarkan dia keluar dan menimbulkan masalah lagi. Kalau tidak, aku juga tidak bisa melindungi nyawanya. Xiao Ying berkata dengan suara rendah. Mendengar kata-kata Xiao Ying, ekspresi Li Fei berubah drastis sekali lagi, menyadari bahwa masalahnya sangat serius. Xiao Ying, Anda bajingan. Anda mengatakannya dengan jelas untuk saya. Kalau tidak, Tuan Muda ini tidak akan selesai denganmu. Ye Wu Yu yang marah meraung dengan marah. Jelas, dia tidak merasakan niat membunuh Xiao Ying. Tuan Muda, cepat pergi. Li Fei datang dengan cepat dan dengan paksa menarik Ye Wu Yu yang marah itu pergi. Ye Wu Yu berjuang mati-matian dan meraung marah. Li Fei, lepaskan saya. Cepat lepaskan aku. Li Fei sepertinya sudah menebak sesuatu. Tidak peduli bagaimana Ye Wu Yu berjuang, dia juga tidak melepaskannya. Penjaga keluarga Ye juga lari dengan sedih. Tidak ada yang berani tinggal di belakang, takut ditampar oleh Xiao Ying. Apa yang sedang terjadi? Kakak Xiao yang magang senior belum pernah sebegitu marahnya sebelumnya. Mungkinkah Tuan Muda Ye mendapat masalah? Siapa dia? Kakak magang senior? Saudara Xiao tampaknya membela dirinya. Tuan Muda Ye mengerutkan kening dan tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah di mana Feng Wu Chen pergi. Kamar dagang bintang roh. Kamar dagang yang awalnya ramai sama sibuknya dengan pasar, dengan banyak petani yang datang dan pergi. Tapi sekarang, tempat itu sepi, tidak ada yang menggurui. Para penjaga dan pelayan bahkan tidak berani keluar karena takut dimarahi. Presiden, beritanya sudah menyebar. Kuil tanpa batas akan segera mengambil tindakan. Bahkan jika Master Aula Wu Shuang mengambil tindakan, dia tidak akan bisa melindungi Feng Wu Chen. Ling Yun berkata dengan hormat, matanya bersinar karena kebencian. Penatua Agung Fang Jue berkata dengan suara yang dalam, Huh. Jika kita tidak memberi pelajaran pada bocah busuk ini, dia benar-benar berpikir kamar dagang tidak akan berani melakukan apapun padanya. Hancurkan kuil yang tak tertandingi. Adapun Feng Wu Chen, presiden ini ingin dia hidup. Elefe Si King berkata dengan dingin. Feng Wu Chen telah benar-benar membuat marah Elefe Si King. 1750. Raja Dewa Bintang II, saya akhirnya berhasil menerobos. Di dalam cincin ilahi, Feng Wu Chen perlahan membuka matanya saat senyuman gembira muncul di wajahnya. Selamat, Chen, karena telah berhasil menembus Raja Dewa Bintang II, Tian Sa menyampaikan dengan hormat. Saat dia perlahan mengaktifkan esensi surgawinya, telapak tangannya bersinar dengan cahaya kemasan yang redup. Melihat telapak tangannya, Feng Wu Chen tersenyum tipis. Sayangnya, aku masih belum cukup kuat. Dengan kekuatan tempurku saat ini, paling banyak aku bisa mengalahkan Raja Dewa Bintang IV. Kecepatan kultifasi Chen sudah sangat mengejutkan. Hanya masalah waktu sebelum Anda menjadi lebih kuat. Ada banyak harta di perbendaharaan kamar dagang, cukup untuk diolah oleh Chen, transmisi Tian Sa. Feng Wu Chen tersenyum tipis. Itu benar. Dengan kecepatan kultifasi cincin ilahi yang tiga kali lipat dan banyak harta karun, tidak sulit untuk meningkatkan kultifasiku. Setelah mengatakan itu, Feng Wu Chen meninggalkan cincin ilahi sambil berpikir. Chen, sesuatu telah terjadi. Begitu Feng Wu Chen muncul di istana, dia mendengar suara panik Su Feng. Aura yang sangat kuat, Feng Wu Chen sedikit mengernyit. Begitu dia muncul, dia merasakan banyak aura yang kuat dan menakutkan. Su Feng buru-buru berkata, Chen, kuil tanpa batas sedang menyerang. Kuil tanpa batas. Feng Wu Chen bertanya dengan ragu, Mengapa? Su Feng berkata dengan cemas, Aku juga tidak tahu kenapa. Kuil peerless dan kuil tanpa batas tidak pernah saling mengganggu. Bahkan leluhur langit pun tidak tahu mengapa mereka menyerang kita. Jadi begitu, Feng Wu Chen menyeringai dan segera keluar dari aula. Di atas kuil peerless, ratusan ahli kuil tanpa batas berdiri dengan bangga di langit. Mereka semua adalah raja dewa dan raja dewa. Ada sebanyak tujuh raja dewa, dan yang terkuat adalah raja dewa bintang enam. Mereka bahkan lebih kuat dari master kuil peerless. Sebagai perbandingan, kekuatan kuil peerless jauh lebih lemah. Termasuk Moking Yun, hanya ada lima raja dewa. Ada banyak raja dewa. Chen, semua orang dari kuil peerless menyambut dengan hormat. Liu Wu Hen berkata dengan suara rendah, Chen, kemungkinan besar mereka berada di bawah perintah Star Spirit Commerce. Melihat ke langit, Feng Wu Chen tersenyum tipis dan berkata, sepertinya embryo pedang dapat berevolusi lagi. Yang mulia adalah alkemis peringkat raja dewa, Feng Wu Chen, kan? Di atas istana, master istana ilahi tanpa batas bertanya dengan suara yang dalam. Feng Wu Chen mengangkat bahu dan berkata sambil tersenyum, jika kamu berkata begitu. Tuan kuil Wu Shuang, apakah kamu tidak akan menunjukkan dirimu? Tuan istana janji bertanya dengan dingin. Tidak ada tanggapan dari kuil tak tertandingi. Master istana tanpa batas mengerutkan kening dan berkata dengan dingin, bunuh dia. Berdengung. Ratusan kekuatan yang kuat dan menakutkan melonjak dengan cepat, dan ruang dalam radius beberapa ribu mil mulai berdengung dan bergetar dengan kekuatan yang menakutkan. Membunuh. Seseorang meraung marah. Ratusan ahli menuki ke bawah, aura mereka megah dan serangan mereka ganas. Dugu Yun, Yang King Yu, Xiao Ying, aku akan menyerahkan Raja Dewa padamu. Liu Wuhan, inilah waktunya bagimu untuk menunjukkan kekuatanmu. Tinggalkan mayatnya. Feng Wu Chen memerintahkan. Ya, Chen, Dugu Yun dan yang lainnya menerima perintah itu dengan hormat. Leluhur surgawi, ini adalah rune tingkat Raja Dewa yang dapat meningkatkan kekuatan tempurmu. Ada rune lain yang dapat meningkatkan kekuatan tempurmu. Serahkan ahli Dewa-Dewa Bintang 6 kepadaku. Aku serahkan sisanya padamu. Feng Wu Chen berkata dengan dingin. Dia memberikan rune tingkat Raja Dewa kepada leluhur surgawi, tiga tetua, dan Mu Qingyun. Ya, Chen, leluhur langit dan yang lainnya menerima perintah itu dengan hormat. Bunuh tanpa ampun. Tinggalkan mayatnya. Feng Wu Chen berteriak dengan dingin. Dia perlahan naik ke langit dan menatap dingin ke arah guru istana ilahi tanpa batas. Berdengung. Kekuatan yang menakutkan meledak. Dewa Raja dan Raja Dewa dari istana ilahi tak tertandingi yang dipimpin oleh leluhur langit membubung ke angkasa. Leluhur langit, tanpa hallmaster Unparalelet dan Shen Luo, kamu tidak punya peluang untuk menang. Pelindung istana ilahi tanpa batas mencibir dengan bangga. Mata tuanya bersinar dengan jijik. Apakah begitu? Leluhur langit tidak berekspresi. Dia langsung mengeluarkan rune peringkat Raja Dewa. Rune itu melintas dan memasuki tubuh leluhur langit. Aura leluhur langit membumbung tinggi. Ditambah dengan senjata abadi, kekuatan tempur leluhur langit melonjak satu bintang, mencapai kekuatan tempur Raja Dewa bintang empat. Rune peringkat Raja Dewa, dan itu adalah rune yang untuk sementara dapat meningkatkan kekuatan tempur. Pelindung istana ilahi tanpa batas mengerutkan kening dan wajah lamanya menjadi serius. Bagaimanapun, dia hanyalah Dewa Raja bintang empat. Tang Ao Feng dan para tetua lainnya, serta Mu King Yun, berusaha sekuat tenaga. Kekuatan pertempuran Tang Ao Feng melonjak ke tingkat Raja Dewa bintang empat dan setara dengan leluhur langit. Yang lama, ayo, aura leluhur langit melonjak, dan dia sangat kuat. Dia memimpin dan menyerang pelindung istana ilahi tanpa batas. Pertempuran akan segera dimulai. Ledakan, ledakan, ledakan. Para ahli Raja Dewa yang dipimpin oleh Dugu Yun telah memulai pertempuran berdarah. Ledakan terdengar satu demi satu, dan riak energi yang kuat bergulung seperti gelombang kemarahan. Itu adalah pertempuran yang sengit. Semua orang memberikan segalanya. Tubuh Liu Wuhan dikelilingi oleh racun. Mengandalkan energi racun yang sombong, para ahli Raja Dewa dari istana ilahi tanpa batas terluka dimanapun dia lewat. Wajah mereka terkorosi oleh gas hitam, dan mereka kehilangan kekuatan tempur. Aku keracunan. Apa? Racun macam apa ini? Racunnya merusak meridianku. Ah, itu racun. Saya tidak bisa menggunakan esensi ilahi saya. Tuan Istana, selamatkan aku. Penatua yang hebat, selamatkan aku. Para murid Raja Dewa dari istana ilahi tanpa batas menjerit ketakutan. Pertempuran baru dimulai kurang dari lima menit, dan puluhan ahli Raja Dewa telah meninggal karena racun. Mayat mereka dipenuhi gas hitam. Melihat racun Liu Wuhan yang mengerikan untuk pertama kalinya, belum lagi istana ilahi tanpa batas, bahkan orang-orang istana ilahi yang tak tertandingi pun tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluarkan keringat dingin. Liu Wuhan, racun macam apa ini? Ini sangat menakutkan. Bahkan Raja Dewa Bintang VIII tidak bisa menolaknya. Dugu Yun memandang Liu Wuhan dengan ketakutan. Dia tidak pernah tahu Liu Wuhan begitu menakutkan. Aku tidak percaya, Yang King Yu dan Xiao Ying tercengang, dan wajah mereka dipenuhi ketakutan. Anak ini dipenuhi racun, dan dia sangat sombong. Para Raja Dewa tidak bisa menahannya. Kita harus membunuhnya terlebih dahulu, atau para murid Raja Dewa dari istana dewa tanpa batas akan mati. Master istana tanpa batas mengerutkan kening, dan mata dinginnya tertuju pada Liu Wuhan. Merasakan tata pantuan istana tanpa batas, Feng Wuchen sedikit mengernyit. Kamu tampaknya sangat khawatir dengan murid-murid istana ilahi tanpa batas. Bukankah eleve si King memerintahkanmu untuk berurusan denganku? Feng Wuchen tiba-tiba mencibir. Merasakan tata pandingin Feng Wuchen, Master istana tanpa batas mencibir, aku tidak mengerti apa yang kamu bicarakan. Kenapa? Apakah kamu akan berurusan denganku? Raja Dewa Bintang 6 tidak sekuat itu. Feng Wuchen mengangkat bahu. Apakah begitu? Tapi ku dengar kekuatan tempurmu hanya milik Raja Dewa Bintang 3. Tuan istana tanpa batas mencibir dengan jijik, sama sekali tidak menganggap serius Feng Wuchen. Siapa tahu, Feng Wuchen tersenyum mengejek. Tuan istana tanpa batas mengabaikan Feng Wuchen dan hendak membunuh Liu Wuchen. Dengeng dengungan. Tetapi pada saat ini, kekuatan yang sangat menakutkan tiba-tiba muncul dari tubuh Feng Wuchen. Kekuatan ini telah mencapai tingkat yang mengejutkan Tuan istana tanpa batas, dan kekuatan mengerikan menyapu dengan liar.